Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, kembali lagi dengan Leni disini Buat yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya guys Biar selanjutnya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan follow juga instagram aku disini, terima kasih Pada video hari ini, aku mau mereview toner yang lagi rutin aku pake selama 2 mingguan ini Yaitu aku pake toner dari Braili Buat kalian yang belum tau tentang skincare Braili Braili ini brand skincare Asia dari Tiongkok yang aman banget dipake sama kita Karena menggunakan bahan-bahan alami Dan diproses dengan teknologi inovatif untuk menciptakan produk yang berkualitas tinggi Dengan berstandar internasional dan udah terdaftar di Bepom RI juga Toner dari Braili ini ada 3 varian Tapi yang aku punya dan yang lagi rutin aku pake kedua varian ini Nanti aku jelasin satu-satu apa aja manfaat dari kedua toner Braili ini Dan cocok dipake untuk tipe kulit yang gimana Oke guys, langsung aja ya ke reviewnya Toner pertama yang mau kubahas, Braili Agni Treatment Toner Dengan ingredients, tea tree water, witch hazel, salicylic acid, dan beberapa ekstrak tumbuhan lainnya Toner ini secara efektif dapat menenangkan kulit Membantu membersihkan kotoran dan minyak yang tersumbat dalam pori-pori Mengurangi timbulnya jerawat Memperbaiki kulit yang rusak akibat jerawat Menyimbangkan kadar minyak Dan mengurangi inflamasi Agni Treatment Toner ini cocok dipake untuk tipe kulit wajah Yang berminyak dan berjerawat Next toner kedua yang mau kubahas, Braili Rose Water Toner Dengan ingredients, rose rugosa flower extract, hyaluronic acid, nicotinamide, rose pitel, dan beberapa ekstrak tumbuhan lainnya Toner ini secara efektif berfungsi dapat mengencangkan kulit wajah, leher, dan area mata Menenangkan kulit dan menghidrasi kulit Memudarkan flek hitam dan noda hitam bekas jerawat Mencerahkan kulit dan memperbaiki tekstur kulit Melembabkan kulit, meratakan warna kulit, dan sebagai anti-aging juga Rose Water Toner ini cocok dipake untuk tipe kulit wajah yang normal, kering, dan juga kusam Untuk toner Braili yang ketiga, yaitu Braili Pomegranate Vessel Toner Yang fungsinya dapat memutihkan kulit dan menghidrasi kulit sampai ke kulit yang paling terdalam Pomegranate Vessel Toner cocok dipake untuk semua jenis kulit Jadi buat kalian yang pengen memutihkan kulit, kalian bisa pilih toner Braili-nya yang varian Pomegranate Vessel Toner Untuk yang pengen mengatasi kulit wajah yang berjerawat, berminyak, berpori-pori besar, kalian bisa pilih yang Agni Treatment Toner Sedangkan untuk kalian yang pengen mencerahkan kulit, memudarkan flek hitam, dan melembabkan kulit, bisa pilih yang Rose Water Toner Dari segi teksturnya, untuk yang Agni Treatment Toner, teksturnya ini cair Begitu diaplikasikan ke kulit, cepat meresap dan gak bikin lengket Sedangkan yang Rose Water Toner Isi produknya ini, ada kelopak bunga mawar organik di dalamnya Dan teksturnya juga cair Begitu diaplikasikan ke kulit, cepat meresap dan gak bikin kulit menjadi lengket Isinya ini, ada 100 ml Alkohol free, cruelty free, hypoallergenic, paraben free, dan fragrance free Karena toner Brally ini hypoallergenic, yang artinya dipormulasikan untuk sebisa mungkin tidak menimbulkan reaksi alergi Jadi aman banget dipakai pada kulit wajah yang sensitif Tapi sebaiknya, sebelum memakai toner Brally, buat yang kulitnya sensitif, lakukan tes terlebih dahulu Aplikasikan produknya pada bagian bawah pipi Nah kalau dirasa aman-aman aja, tidak menimbulkan reaksi gatal ataupun kulit kemerahan Artinya kalian cocok memakai toner Brally Untuk cara pakenya, sebelum pakai toner Brally, bersihkan dulu wajah kalian dengan facial wash Untuk pakai facial washnya, kalian bisa pakai facial wash apapun yang biasa kalian pakai sehari-hari Dan aku juga tadi udah cuci muka pakai facial wash Jadi sekarang aku mau langsung aja pakai toner Nah karena kulit wajahku sekarang lagi kering dan lagi banyak bekas jerawat Di dagu, di pipi, jadi sekarang aku akan pakai tonernya yang rose water toner Untuk cara pakenya, tuangin produk secukupnya ke telapak tangan Lalu aplikasikan ke wajah secara merata Karena teksturnya ini cair, jadi cepat meresap dan nggak bikin lengket di kulit Nah buat kalian yang nggak suka, kalau pakai tonernya dengan cara dituangin langsung ke telapak tangan Kalian bisa pakai dengan cara memakai kapas Caranya pun sama, tuangin produk secukupnya ke kapas Lalu aplikasikan ke wajah secara merata Tonernya ini nggak bikin kulit menjadi lengket Nah kalau kalian pakai tonernya lebih suka dengan cara yang mana Dituangin langsung ke telapak tangan atau dengan memakai kapas Coba komen di bawah ya guys Yang aku rasakan setelah memakai rose water toner ini Kulit wajah terasa seger banget Kulit pun menjadi lembab dan halus Dan terlihat lebih cerah juga Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Dipakainya harus secara rutin pagi dan malam Dan selesai memakai toner, kalian bisa lanjutin dengan memakai rangkaian skincare lainnya Nah buat kalian yang mau membeli toner dari Braily Link pembeliannya aku taruh di description box ya Kalian langsung klik aja Oke guys cukup sampai disini dulu ya Video review toner Braily dari aku Semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian semua Thanks for watching See you on the next video Bye 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 bye